Intro Kayaknya kalo 3 tahun itu baru berjalan 3 tahun gitu ya Lamaan juga kita dulu pacaran kayaknya Tapi memang memiliki seorang anak itu merupakan anugerah yang luar biasa sekali bagi kami Yang mana saya yakin itu juga menjadi perekatan keluarga Sekarang kan udah ada anak gitu yang masa depannya juga harus kita pikirkan Setiap langkah apa yang kami lakukan itu sangat berdampak untuk dia nantinya gitu Jadi itu juga sangat kami perhatikan gitu Cek cok itu kami gak yang kayak Wah marah teriak teriakan gitu Lompar barang Gak pernah kayak gitu Malahan karena kalo saya nya naik masih biasanya kan yang sabar Jadi saya rasa semua keluarga memiliki caranya masing-masing harus ditemuin polanya gimana Ketika lagi aku diomongin nanti kalo misalkan kita marahan Kamu jangan sakit hati ya karena aku tuh misalkan kalo lagi emosi bukan diri aku gitu Misalkan kayak gitu Harus ada dimiliki rumusnya masing-masing supaya jangan malah sakit hati ketika Berantem itu terjadi gitu Komunikasi itu menjadi penting untuk pasangan gitu Supaya mereka juga nyaman ngejalaninnya gitu Menjadi diri sendiri ataupun juga tidak berpura-pura itu juga penting gitu Jadi ya gimana lah saya ngerasa masih bas itu kan bukan hanya pasangan Tapi dia beliau juga imam bagi saya gitu Saya yang tau saya yang kodrat saya sebagai istri Peran saya sebagai pasangan itu seperti apa Perempuan lah yang harus tau Kapan harus ngegasrem, kapan harus berhenti, kapan harus Kira-kira ini keadaan gak kondusif nih Si laki lagi banyak kerjaan misalnya gitu Kita harus tahan dulu Kita yang harus tau Kita hobinya apa dirumah kuleng-kuleng Kita tuh dirumah kalo misalkan ada waktu Waktu tuh menjadi sangat berharga kan apalagi kalo kegiatan lagi padat seperti ini Kita itu biasanya quality time sama keluarga sama ayang-ayangnya Kan juga rumahnya deket depan-depanan Kita ngumpul disana nanti cerita-cerita Terus kemudian duduk bersama di sofa aja itu udah merupakan hal yang bahagia Jadi kita kalo berkeluarga tuh jarang keluar rumah sekarang ini Maksudnya kalo ke mall gitu susah ya Karena kan waktunya gak ada Jadi paling begitu ada waktu itu kita Bikin quality time gitu Berkumpul Terus cerita-cerita Terus ya itulah kuleng-kuleng istilahnya Jadi kita undus-undusan sama anak gitu Wuh enak banget Aduh alhamdulillah Erlangga sekarang dia udah tau mana kanan mana kiri Jadi kalo ditanya Erlangga kuping mana kuping Nah mana maksudnya dia kuping yang mana gitu Kuping kanan kuping kiri ini gitu Tangan kanan dia udah tau tangan kanan tangan kiri Kaki kanan Ntar kiri Dia kayak seolah-olah ngasih tau ini yang kiri Tapi kalo kita balik Erlangga kuping kiri mana Tetep yang kanan dulu Jadi kayaknya hafalan Jadi anak itu kayak apa ya Kayak Ya kayak matahari kan begitu Apa Hari baru Ya ada lagi yang baru Anak juga begitu-begitu dia baru bangun tidur Pasti ada aja yang baru Dan saya percaya penyerapan anak itu Sekian kali lipat lebih bagus daripada orang dewasa Jadi kita kasih aja terus Kita berikan aja terus yang kita bisa berikan Kita komunikasikan terus gitu Kita ajari dia terus Supaya dia juga akan terbiasa gitu Saya yakin Erlangga itu juga kalo saya ngomong dia paham Dan dari Dan itu udah saya bina dari sejak dalam kandungan Mereka itu ya Luar biasa Kalo misalkan ketemu nanti kapan-kapan itu Waduh Ini banget rekap banget dua-duanya Akhirnya tuh bisa loh dateng ke rumah Karena kangen sama Erlangga Jadi dia dateng sendiri Gitu kan kalo misalnya bapak ibunya sibuk Erlangga akhirnya dateng sendiri pulang sekolah gitu Atau di waktu Kalo misalnya dia lagi kosong Seharian dia dateng ke rumah Kami kan tinggalnya di CKS ya Jadi jauh dari Jakarta dan macet Tapi dia dateng sendiri karena dia kangen sama adiknya Insya Allah mau Karena kan aku juga berangkat dari keluarga besar Aku tuh empat bersaudara Kami juga di Sumatera itu kan Mamaku lima bersaudara Papaku dua belas bersaudara Sepupuku udah berapa puluh lagi Gak ngerti banyak sekali Jadi aku biasa keluarga besar Insya Allah Kalo dikasih pengen lagi Kalo misalkan udah dapat anak laki lagi Pengen anak perempuan Atau apalah terserah yang dikasihnya gitu Tapi insya Allah sih pengen nambah Kalo misalkan Erlangga diliat udah bisa jadi kakak gitu 5? 6? Banyak banget Gak jadi aku Insya Allah sih pengennya lebih dari 2 ya Tapi gak tau dedikasinya berapa Kalo aku sih pengennya aku pribadi lebih dari 2 Mas Ibas juga pengennya lebih dari 2 Insya Allah kalo bisa 3 Amin gitu Kalo misalkan dapat 4 Alhamdulillah gitu Tapi ya Kira-kira sih lebih dari 2 sih pengennya gitu Terima kasih